Saya dengan Ibu Ainun sangat dekat, sudah menyatu. Dan Ibu Ainun itu tidak pernah tidak bersama dengan saya. Juga saya yakin bahwa malam ini, saya tidak pilih Ibu Ainun. Mengusung tema cinta abadi, film Habibie Ainun dianggar dari kisah novel dengan judul yang sama. Yang ditulis oleh presiden ketika Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Pista romantis inilah yang ingin dibagikan oleh Habibie setelah sepeninggalan istrinya Ainun. Tapi di film ini kita melihat bahwa seorang presiden, seorang ilmuwan, dia juga sangat manusia gitu. Dia punya kadang pernah merasa kesepian, kadang dia merasa kecewa, kadang dia merasa sedih, kadang merasa terhianati. Kadang merasa dapat tekanan terlalu besar dari luar. Jadi kita dengan ini bisa lebih memahami orang tidak. Ya, jadi sekarang bisa melihat, oh ya gak benar orang dari luarnya aja sih. Saya janji, saya akan membawa kamu kecara. Habibie diperankan oleh aktor muda Prai Piala Citra Reza Rahadian. Memerankan toko sejarah menjadi kebanggaan tersendiri dan pengalaman berharga dalam hidup Reza. Buat saya adalah pengalaman yang paling berharga bagaimana ketika saya memerankan seorang toko yang masih ada sehat walafiat hingga saat ini, alhamdulillah. Terus beliau bisa ada di lokasi. Jadi observe sekalian, ditemani juga, ada kritikusnya juga, langsung ditempat. Buat saya, that's one of the most precious movie in my life. Sementara itu lawan mainnya, Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai Ainun juga merasakan hal yang sama. Dia bangga sekaligus takut tidak bisa memerankan dengan baik, bercampur baur ketika memutuskan untuk mengambil peran ini. Meski sering datang ke lokasi syuting untuk memberikan dukungan bagi para kru dan pemain film, Hadipi menolak untuk ikut campur dalam proses produksinya. Saya tidak diikutsertakan dan tidak mau diikutsertakan memilih siapa yang berperan. Yang buat musiknya, siapa yang berperan. Minta, dia beropi, maaf saya ikut-ikut. Saya cuma bilang tidak boleh nyereng dari bukunya. Full spot. Dan saya bilang kalau ada untungnya, untuk yayasannya ibu. Tidak hanya Sisi mengajarkan kekuatan cinta, tapi melalui film ini kita juga akan mempelajari arti dari nasionalisme dari salah satu anak bangsa yang telah meraih sukses di negara lain. Film berdurasi 2 jam berdasarkan kisah nyata ini dapat dinikmati oleh pemirsa di seluruh bioskop tanah air mulai 20 Desember 2012. Duit Pak Tahan, Zita Libriani, Trans7